Ya selamat sore Mas gimana kabar ya kabar baik Mas Hero saya Wandi perkenalkan Mas Hero siap-siap-siap happy ending nih Mas Hero kayaknya sepertinya happy ending karena kuncinya suara dikasih sudah minta maaf juga nah saya pertanyaan pertama saya kenapa minta maaf nih Mas Hero mungkin ini juga banyak dibahas juga tapi sebagai background dari untuk teman-teman ya memang ini agak agak lain gitu ya kalau kayak judul film ya karena biasanya yang melakukan ransomware gitu ya peretasan mereka ngambil data kita tebusan nggak dibayar dijual kan gitu ya sehingga memang ini pertanyaan agak aneh ini kan kemudian dijawab juga oleh si brand cypher gitu ya bahwa ini merupakan peristiwa pertama dan terakhir yang geretong gitu yang gratis ya kita nggak tahu alasan sebenarnya mereka itu apa ya tapi ya di satu sisi ya kita ya cukup inilah apa namanya ya terbantu lah dengan-dengan diberikan kunci yang disampaikan oleh brand cypher ini agar semua layanan publik ini kan bisa dipulihkan gitu ya walaupun juga memang kita tetap harus hati-hati juga kita nggak tahu juga nih jangan-jangan di dalam software kecil yang mereka sampaikan itu kemudian ini juga jadi apa jadi lubang juga gitu ya ketika suatu saat mereka bisa masuk ke dalam sistem kita itu yang pertama yang kemudian yang kedua tentu juga ya kita berharap bahwa peristiwa kena ransomwarenya PDN ini menjadikan momentum kita bersama gitu ya bahwa ya di satu sisi penyerangan atau insiden cyber itu di Indonesia kan akan makin tinggi secara kualitas maupun kuantitas gitu karena kan kita kan di bawah Perancis ya Perancis nomor satu kita nomor dua kalau kita lihat data-datanya ya artinya bahwa ke depan kita nggak bisa juga mengandalkan model kayak begini gitu ya ya seolah-olah menghibah-hibah gitu atau mungkin juga mengharapkan belas kasihan gitu ya kita harus memiliki tim cyber yang kuat tentunya gitu ya dan juga memang ya apa yang terjadi ini perlu kita introspeksi, kita evaluasi, kita audit sehingga ke depan itu terjadi perubahan-perubahan misalnya kita nggak-nggak, tidak seperti beberapa hari terakhir ini kan kita nampaknya bingung gitu ya lembaga A, nyalain kementerian B gitu kan, kemudian juga ini siapa sih yang bertanggung jawab gitu kan ini menjadi-menjadi pembelajaran kita juga deh termasuk juga SDM-nya seperti apa nih karena kalau kita lihat kan kemarin itu tanggal 17 itu si brain cyber itu masuk tanggal 20 sudah terkunci gitu artinya kan sebenarnya ada tiga hari nih tim monitor yang harusnya mengubah gitu ya yang tadinya Windows Defender-nya dibuka kemudian harusnya segera ditutup gitu ini kan ada waktu tiga hari nggak ditutup apa, ini orangnya libur semua atau pada saat itu urusannya karena idulat ha pada menyebeli kambing atau apa gitu tapi ini nggak bisa diterima karena pusat data itu kan jantung dari layanan publik pemerintah gitu ya pada masyarakat oke, nah Mas Hero ini juga jangka yang lain nih agak yang lain-agak yang lain maksudnya itu dia juga sangat sopan begitu mengimbau bahwa banyak harus ada perbaikan pendanaan lah sama bidang teknologi keamanan data juga diperbaiki nah motif apa yang membuat dia itu sangat sopan untuk memberitahu ke pemerintah bahwa ada yang bolong di sistem keamanan di Kominfo atau di pemerintah Indonesia ya sebenarnya kalau misalnya pelaku peretasan itu memang ada yang white hacker ada yang black hacker gitu ya ada yang sangat jahat sekali lah gitu kan tapi memang kita belum mengkategorikan ini sebagai apa gitu ya seolah-olah mungkin agak seperti white ransomware nih karena tujuannya dibilang kan pentes segala macam gitu ya walaupun juga, ya kita gak tahu kan walaupun dikatakan bahwa ini tidak ada intervensi dari lembaga negah hukum atau lembaga yang ada di Indonesia gitu tapi kita gak tahu juga apakah terjadi negosiasi tengah jalan kita juga gak tahu seperti itu tapi memang ini ya agak lain, agak ganjil, luar kebiasaan gitu ya ya banyak lah, banyak apa ya banyak kemungkinan yang bisa terjadi bisa jadi juga nih orang Indonesia juga kita gak tahu juga nih ini kan yang perlu, nanti kita lihat aja ya, termasuk itu ya nanti kita lihat aja kan ya pemerintah kan saat ini kan sedang melakukan audit, mendalami gitu ya ini masuknya, kita lakukan inilah audit forensik gitu ya digital forensik, ini masuknya seperti apa mungkin apakah ada orang dalam cerlibat atau mungkin juga memang sistemnya lemah karena memang dalam proses terjadinya insiden cyber itu biasanya tidak dilakukan atau terjadi karena satu faktor gitu ya karena mungkin terjadi satu faktor misalnya oh karena passwordnya diambil orang kemudian sistemnya terbuka dan diambil alih gitu ya dikunci sama pihak lain, gak seperti ini juga tapi juga mungkin juga sistem operasinya juga lemah misalnya gitu ya kemudian juga, oke lah passwordnya diambil gitu kan yang username password diambil tapi ketika kita tahu ada perubahan misalnya tadi Windows Defender itu diubah ketika kita cepat melakukan perubahan tersebut kan juga ini gak terjadi gitu ya tapi memang dalam beberapa kasus itu biasanya peretasan termasuk juga ransomware gitu ya ini terjadi karena multifaktor atau beberapa faktor dalam waktu yang bersamaan nah ini yang perlu kita lihat ini termasuk mungkin juga ini arahnya kemana sih kan kemarin mereka minta sebelum itu kan minta tembusan 8 juta dolar gitu ya ini kan bisa ditelusuri juga nih 8 juta dolar ini larinya kemana kan gitu kan nah itu ya yang banyak hal yang bisa kita lakukan setelah peristiwa ini terjadi ya ya diungkap oleh pemerintah ya nah ini saya akan coba masuk ke persoalan kunci NGP sudah diberikan apakah otomatis data yang ada di PDN itu sudah aman kembali atau seperti apa nih mungkin perkembangan terbaru setelah kunci itu diberikan apa dampaknya dan seperti apa nantinya PDN ke depan dari apa yang disampaikan oleh tadi pagi ya oleh kemerdian kominfo dinyatakan bahwa secara diuji coba di spesimen biasanya kan ketika sistem itu terkunci kemudian kan akses luarnya juga dibatasi oleh PDN biasanya gitu ya kemudian yang ada di dalam PDN itu juga ya gak dikontak-kontak gitu ya jadi biasanya mereka mengkopi data yang ada dipindahkan di tempat lain nah nampaknya di tempat lain itu dicoba nih tadi pakai kuncinya gitu dan itu kan berhasil gitu ya ya artinya memang di satu sisi bahwa kunci tersebut bisa benar dan bisa membuka kunci yang dilakukan oleh pelaku ransomware sebelumnya walaupun memang juga ya kita tetap harus berhati-hati juga nih ya sampai kemudian nanti ternyata di dalam kunci itu juga dimasukkan konding-konding kecil gitu ya sehingga ya ini juga jadi pintu masuk mereka juga kan gitu ya ketika mereka masuk ke dalamnya ya ini kan dengan cara halus juga gitu walaupun juga bisa jadi memang ya tadi kalau misalnya mereka benar-benar tulus gitu ya ini kan kuncinya dikasih nanti data yang mereka pegang itu dihapus kemudian ya kita bisa memberikan layanan publik secara normal tapi memang catatannya tadi adalah bahwa mereka itu mengatakan bahwa mereka megang data loh ini ini yang kita juga harus berhati-hati gitu ya karena bisa jadi juga data ini kemudian kita gak tahu ya kita berharap data ini kemudian tidak disampaikan di dark web dijual segala macem gitu ya benar-benar dihapus nantinya gitu kan tapi kan kalau kemarin itu disampaikan bahwa oleh teman-teman di pemerintah BSSE segala macem menyampaikan kan ini tidak ada data yang keluar gitu ya tapi kan ternyata kan mereka memegang data gitu ya data itu baru akan dihapus ketika nanti pemerintah menyatakan bahwa oh ini bisa kuncinya bisa dipakaian gitu kan ini kan yang yang kita berharap bahwa datanya benar dihapus tapi memang perlu ditelusuri bahwa kok mereka bisa pegang data ya mereka kan dinyatakan tidak pegang data gitu artinya bahwa ya ini kita harus tetap berhati-hati juga lah ke depannya gitu ya agar tidak peristiwa terjadi yang tidak peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi oke oke nah mas Ero kabarnya kan pemerintah juga apakah pemerintah perlu mengusut juga walaupun sudah diberikan kunci yang kripsi apakah perlu mengusut juga siapa di balik taker ini dan selanjutnya apa yang harus dilakukan pemerintah mas Ero ya sebenarnya berdasarkan undang-undang ITE ya ini bisa dilakukan pengusutan sampai ke sana gitu kan jadi ya cuman kan ini juga kalau kejadiannya benar kan ini seperti kayak Robin Hood juga dia Robin Hood itu kan kalau di mata sebagian orang penjahat gitu tapi kemudian dananya kan duitnya dibagi-bagi pada orang miskin ini kan juga gitu oh kemarin kan dia penjahat tapi kan dia kemudian ngasih kunci gitu kita sendiri bingung sekarang menentukan brain cipher ini seperti apa gitu ya di satu sisi oke lah kita bisa membuka tapi memang di sisi lain kalaupun tidak kemudian kita menyelusuri si brain cipher ini kita juga ya tentu perlu memperkuat keamanan siber kita gitu ya karena ya kita juga sebenarnya kan di dalam di dalam dunia pertasan dunia kejahatan siber itu kadang-kadang bisa jadi kita harus bekerja sama juga sih dengan orang-orang seperti itu gitu ya agar apa agar dia juga menjadi bagian dari kita untuk menjaga keamanan siber gitu karena mungkin saja apalagi di indonesia ini kan juga sebenarnya banyak alih-alih alih-alih IT alih-alih keamanan siber ya yang mereka juga harus kita manfaatkan juga untuk sama-sama kita menjaga ya pusat data nasional atau mungkin juga banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh anak-anak bangsa gitu ya agar ini aman kemudian juga tidak terjadi lagi misalnya kebocoran data gitu ya karena tadi saya katakan bahwa ke depan ini potensi insiden cyber kejahatan cyber ini akan meningkat kuantitatif maupun kualitatif iya iya nah kalau begitu perlu serangan baliknya nih mas Eru kepada hacker itu karena memang secara prokir kan sudah jelas dan secara pelaku juga sudah jelas nih pelakunya siapa nah apakah pemerintah perlu berupaya serangan balik agar mungkin juga mengembalikan citra pemerintah juga nih ya mungkin dalam waktu dengkat ini yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana kita mengembalikan semua layanan gitu ya semua layanan publik ini kita kembalikan data-data kita pastikan aman gitu ya baru nanti kita berpikir lagi gitu ya ini brain cyber ini mau diapakan gitu apakah mau dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu kan atau seperti apa kalau nuntut pun juga memang diperlukan ekstra effort juga gitu ya kita menentukan ini orangnya siapa karena di dunia internet sekarang ini apalagi di dunia-dunia bawah tanah itu kan ya mereka orang-orang yang anonimus gitu kita gak tahu laki bisa jadi perempuan perempuan jadi laki seolah-olah itu orang tua gak tahu mungkin juga anak-anak kan gitu kan sepertinya tinggal di luar negeri karena dari IP address mereka masuk dari luar negeri tapi ternyata mungkin dengan VPN gak tahu dari dalam negeri gitu ya seolah-olah dari Eropa Timur bisa jadi dari Asia-Asia atau Asia Tenggara kan bisa jadi seperti itu sehingga memang kesana sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk menjejaknya juga cukup lama gitu kalau mungkin kalau saya melihat bahwa kita fokus dulu mengembalikan semua layanan memastikan data itu aman gitu ya baru kemudian kita memutuskan ini mau kita apakan gitu ya karena walaupun kita udah tahu tapi kan gak karena mungkin bisa jadi ini kan bukan satu orang karena biasanya kejahatan cyber itu dilakukan oleh grup gitu ya oleh tim gitu kan yang masing-masing memiliki tugas dan keahlian masing-masing juga gitu ya ada yang ini sama juga kayak kejahatan yang terjadi di Indonesia lah kejahatan-kejahatan digital ya ada yang ambil data ada yang menguangkan data ada datanya bisa diuangkan dijual gitu ya kemudian juga mungkin juga ada orang Indonesia nya yang juga memarketingin gitu kan seolah-olah gitu ya mempublikasikan informasi data apa yang mereka jual atau yang yang mereka bocorkan gitu ini banyak 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 yang mungkin bisa saja terlibat gitu oke mas Heru kira-kira pemulihannya ini butuh berapa lama sampai benar-benar PDN itu bisa normal kembali dan bisa dimaksimalkan kembali untuk pelayanan publik Mas Heru harusnya kalau misalnya benar kuncinya ini bisa membuka enkripsi yang dilakukan oleh pelaku ransomware kemarin gitu ya artinya ini gak butuh waktu terlalu banyak sih gitu ya mungkin ya beberapa jam aja kan gitu kan sebabkan sekarang ini kita harus memastikan dulu nih ya betul memastikan bahwa kuncinya benar bisa dipakai untuk tidak hanya spesimen tapi juga PDN yang ada kemudian juga kita memastikan juga ini tidak harmful lah gitu tidak nanti kemudian ini menjadi celah baru masuk ke keamanan cyber kita gitu ya waktunya harusnya tidak terlalu lama sampai kita pasti bahwa ini aman dan itu benar nah Mas Ero ini kan setelah kunci diberikan dan di saat itu pula Dirjen Aptika mundur dari jabatannya nah apakah mundurnya Dirjen ini juga perlu juga dilakukan oleh Menterinya sementara Menterinya kan sampai sekarang belum ada juga minta maaf aja belum gitu nah bagaimana Mas Ero menyikapi keinginan atau mungkin juga desakan netizen untuk meminta Menkom Info Pak Budiari ini untuk mundur ya kalau yang pertama itu Pak Semi mundur ya mungkin beliau merasa bertanggung jawab ya terhadap apa yang terjadi dengan PDN saat ini karena PDN itu kan bukan sekedar pusat data tapi ini kan merupakan pusat data nasional jantung dari segala macam layanan publik yang ada di Indonesia pada saat ini ada ratusan layanan gitu ya yang mau tidak mau kita jujur aja kan terkendala gitu walaupun oh ini udah pulih segala macam akhirnya kan terkendala dan bahkan bisa jadi nggak semua layanan itu dipulihkan kalau kuncinya tidak diberikan kan gitu ya tapi memang juga ya kalau kita tahu juga Pak Semi kan juga akan pensiun di Desember 2024 gitu ya jadi memang nggak terlalu lama juga lah beliau mungkin lebih-lebih cepat untuk mundur terkait dengan Pak Menterinya segala macam saya pikir Presiden Jokowi sudah melakukan evaluasi ya kita nantikan saja evaluasi seperti apa karena betapapun pergantian Menteri persetujuan termasuk mungkin kan kalau Pak Semi mundur itu kan juga perlu persetujuan Presiden gitu ya karena pejabat setingkat gerjen itu kan jabatan pimpinan tinggi Madya gitu JPT Madya yang memang ditetapkan oleh Presiden termasuk juga Menteri jadi memang merupakan hak prerogatif Presiden juga untuk misalnya mengabulkan Pak Semi untuk mundur atau juga nanti perlu mengangkat atau tidak mengangkat Menteri yang baru gitu ya karena kan memang masa jabatan Menteri pun juga sekarang sudah Juli tanggal 20 Oktober kan juga akan selesai gitu ya ya tentu ya kita serahkan pada Presiden saja memiliki hak untuk menentukan Menteri dan pejabat setingkat JPT Madya tapi kira-kira layak gak untuk mundur atau ini emang hanya semacam insiden saja ya mungkin kalau kita lebih melihat ke depan bahwa dunia digital kita tantangannya makin berat gitu ya jadi memang kita gak bisa melesaikan masalah keamanan cyber keamanan data dengan cara-cara membangun narasi ini kan kita selama ini ya kita selama ini kan ketika dari kasus PYORK kemudian juga BSI gitu segala macam banyak juga kementerian lembaga deretas datanya bocor kan kita kan bermain narasi pada saat itu menyatakan oh datanya aman kok gitu kan kita lagi pergantian ada maintenance sistem gitu ya padahal ternyata mereka lagi diserangan gitu ya atau datanya data lama kok gitu kan tapi data lama itu kecuali orangnya meninggal berubah gitu tapi tanggal lahir kita gak berubah data lama tanggal lahir NIK kita kemudian apalagi nah iya data kerja segala macam ya mungkin kalau pangkat berubah ya wajar lah setahun dua tahun gitu ya dari mungkin melatih tiga ke bidang satu mungkin terjadi tapi kan sebenarnya data itu kan data yang benar gitu kita gak bisa lagi bermain di narasi seperti itu kita harus bermain di aksi ya bahwa ya inilah keamanan siber kita perlu diperkuat karena serangan sibernya juga besar sehingga apa sehingga memang ya kita harapkan nanti yang diberikan amanah oleh ya termasuk Presiden Jokowi atau Presiden berikutnya Pak Prabowo orang-orang yang memang mumpuni juga nih punya pengalaman tentang keamanan siber punya pengetahuan tentang ekonomi digital tentang telekomunikasi gitu ya ya memang di dalam Komifo itu ada usur komunikasi tapi informatikanya juga sebenarnya lebih banyak informatikanya gitu sehingga ya telekomunikasi teknologi informasi digital itu kan juga ruangnya yang juga cukup besar dan menjadi salah satu pilar ekonomi bangsa pada saat ini dan ke depan gitu ya sehingga memang kalau selama ini mungkin ada ya pendapat di masyarakat bahwa kementerian Komifo itu bisa diisi siapapun gitu ya atau mungkin menjadi hadiah siapapun gitu ya mungkin ke depan ini kita perlu menjadi ini bukan kementerian yang biasa-biasa aja tapi kementerian yang memang menjadi motor dari seluruh kegiatan ekonomi ke depan infrastruktur ke depan gitu ya karena ya digital itu udah mengglobal dan kita tidak bisa bersembunyi dari perkembangan digital seperti juga di banyak negara oke ini pertanyaan yang terakhir Pak Mas Ero kira-kira PR apa yang mungkin harus segera dibenahi oleh pemerintah selanjutnya terutama oleh Prabowo Gibran atas persoalan ini terutama jangan sampai lah PDN kita ini diretas kembali PRnya tentu bagaimana kita tidak lagi mengabaikan gitu ya keamanan digital keamanan data ya ini merupakan hal yang bisa merusak banyak hal ekonomi kita layanan publik kita sehingga memang ada perlu perbaikan-perbaikan tadi SOP-nya kita harus benahi gitu ya kemudian kita juga harus memiliki tim yang solid juga nih jangan kemudian ada peristiwa yang sama kita saling lempar tanggung jawab mitigasi risikonya juga harus jelas SDM-nya juga yang ngurusin mungkin PDN-nya juga harus capable gitu ya harus bekerja 247 gitu kan karena kalau misalnya SDM itu nggak 247 ya pada saat-saat malam hari kemudian hari-hari libur itu biasanya sangat giat nih para pertas nih untuk masuk dalam sistem gitu ya kemudian tadi misalnya kita juga perencanaan ulang harus kita lakukan juga dimana misalnya harus ada pusat data utama pusat data recovery termasuk juga yang kita kenal dengan backup gitu ya bahkan di banyak negara tidak hanya yang utama dan backup tapi juga ada pusat data lain yang juga sebagai backupnya backup gitu ini yang memang perlu kerja bersama dan tentu ya perlu disiapkan juga anggaran mungkin tambahan gitu ya agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari dan yang tidak bisa kita lupakan tadi cyber security leadership yang kita harapkan cukup banyak yang harus dibenahi dan mudah-mudahan pemerintah terdepan bisa belajar dari kasus ini terima kasih Mas Ero sebagai pengamat teknologi terima kasih salam sehat Mas Ero salam sehat diundang lagi-lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati